Selama periode 1 hingga 7 Mei 2022, suhu udara di wilayah di Indonesia berkisar antara 33 hingga 36,1 derajat Celcius. Fenomena ini bukan pertama kalinya terjadi, bahkan 4 hingga 5 tahun terakhir suhu udara bisa mencapai 38,3 derajat Celcius. Terkait fenomena ini, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyampaikan pemicunya. Diketahui suhu udara di wilayah Tangerang, Banten dan Kalimarau, Kalimantan Utara belakangan mencapai 36,1 derajat Celcius. Deputi Bidang Meteorologi Guswanto mengatakan suhu panas itu dipecu oleh beberapa hal. Pertama, posisi semu matahari saat ini sudah berada di wilayah udara Ekuator yang mengindikasikan sebagian wilayah Indonesia akan mulai memasuki musim kemarau. Tingkat pertumbuhan awan dan fenomena hujannya akan sangat berkurang, sehingga cuaca cerah pada pagi menjelang siang hari akan cukup mendominasi. Kedua, dominasi cuaca yang cerah dan tingkat perawanan yang rendah tersebut bisa mengoptimumkan penerimaan sinar matahari di permukaan bumi. Dikutip dari tribunis.com, Senin 9 Mei 2022, hal itu mengakibatkan kondisi suhu yang dirasakan oleh masyarakat menjadi cukup terik pada siang hari. BMKG menambahkan suhu panas terik yang terjadi di wilayah Indonesia bukan fenomena gelombang panas. BMKG kemudian mengimbau masyarakat untuk menjaga stamina tubuh dan kecukupan cairan tubuh, terutama untuk masyarakat yang beraktivitas di luar lengan pada siang hari. Termasuk kepada warga yang akan melaksanakan perjalanan mudik atau arus balik supaya tidak terjadi dehidrasi, kelelahan dan dampak buruk lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!